Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, berjumpa lagi dengan saya youtuber kampung Malam ini saya ingin menyampaikan apa ya Tapi intinya saya ingin bercerita tentang Perkembangan COVID-19 atau Corona di Provinsi Jambi Menurut saya rekan-rekan ini mengkhawatirkan ya Mengkhawatirkan, jadi kita langsung saja ya Mengkhawatirkan karena berdasarkan data Berdasarkan data Saat ini secara kumulatif khusus kasusnya di Provinsi Jambi itu Ada 4.189 orang Kemudian dengan jumlah sembuh yaitu 3.056 orang Dan meninggal 67 orang Nah, sebenarnya bukan disini titik beratnya Ada titik catatan yang menurut saya Harus menjadi pemikiran kita bersama Dari tanggal 1 Januari Hingga tanggal 22 Januari Itu tidak pernah absen adanya kasus baru positif di Provinsi Jambi Yang tersebar di berbagai kabupaten kota Dalam Provinsi Jambi Nah, dari tanggal 1 hingga tanggal 22 Jika di total itu ada 962 orang Dan 12 meninggal Secara hitung-hitungan matematisnya gitu ya Ini hitung-hitungan saya selaku orang kampung mbak ya Dari kasus pertama di Provinsi Jambi itu Dalam catatan saya yaitu tanggal 23 Maret 2020 Dari tanggal 23 Maret 2020 Hingga 31 Desember 2020 Itu jika kita jumlahkan ada 9 bulan 9 bulan itu 3.227 kasus Dan 55 orang meninggal Nah, bagaimana perbandingannya dengan yang hanya 22 hari 22 hari saja 962 kasus Sementara yang lalu 9 bulan 3.227 kasus Jadi, seharusnya menjadi perhitungan Pada saat masuk Januari Kasus kita bukan meredai Itu semakin banyak Bahkan yang meninggal ada 12 orang Hanya dalam waktu 22 hari Sementara sebelumnya Dalam waktu 9 bulan itu Ada 55 orang yang meninggal Kalau kita bagi Misalkan perbulannya Yaitu dengan rata-rata 6 orang perbulan Nah, sementara ini dalam Belum sampai 1 bulan Itu sudah 12 orang Bukan saya mengesampingkan tentang Kasus sembuh disini ya Sembuhnya dari COVID-19 Nanti dulu gitu Kita jangan bicara sembuh Tapi kita bicara kasus positifnya Ada apa Apa yang salah dengan kita Ini Saya susah juga ya Mengatakannya Tapi intinya Jangan terlalu Terlalu Bagak ya Jangan Sok gitu Nah, Anda Menyatakan Mungkin Anda kebal dari COVID-19 Tidak ada yang kebal dari penyakit ini Sudah banyak data Fakta dan bukti Tidak ada yang kebal dari penyakit satu ini Kalau memang Anda kebal dari penyakit ini Dan faktanya Anda tidak tertular Ya, jangan memancing orang lain Yang pada akhirnya juga lengah dan abai Terhadap protokol kesehatan Ada 3M yang telah ditetapkan oleh pemerintah Yaitu dengan Memakai masker Mencuci tangan Kemudian Menjaga jarak Nah, bahkan kali ini Yaitu tidak lagi 3M Ada 5M Ada 5M Jadi 5M ini Adalah Penambahan dari yang lalu Dari 3M 5M ini Memakai masker Mencuci tangan Menjaga jarak Kemudian Menghindari kerumunan Dan Satu lagi itu Adalah Mengurangi mobilitas Nah, jadi Memakai masker Mencuci tangan Menjaga jarak Menghindari kerumunan Dan mengurangi mobilitas Disini rasanya kita butuh Kesadaran ya Kesadaran bersama Jadi kalau sudah Dengan segala Tindakan Hukum mungkin Ada semacam Penindakan Justisi Tidak juga Berepek Misalkan Ya, disini kita Kesadaran bersama Sajalah Gitu ya Jadi Warga Provinsi Jambi Ini perlu menjadi catatan 962 orang Dalam jangka waktu 22 hari Nah, apakah ini Tidak menjadi pertimbangan Atau tidak menjadi Pemikiran kita bersama Gitu ya Kalau Anda kebal Dari COVID-19 Jangan Menjahat memberikan Contoh Orang lain Untuk abai Terhadap protokol Kesehatan Karena belum tentu Mereka kebal Gitu Kalaupun Anda merasa kebal Ya Mungkin belum tentu Yang lain Tidak rentan Gitu Sudah jelas Usia-usia lansia Misalkan Itu sangat rentan Gitu Atau Anda yang sedang Saat ini Mobilitasnya tinggi Gitu Itu juga rentan Jadi itu saja Yang saya ingin Sampaikan hari ini Jangan Anah ini Anah honol Jangan Apa ya Apa ya Jangan Hanya-nya Gitu ya Jangan Men-nya Gitu Kok Apa Ini demi kita bersama Bukan 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 Demi Anda pribadinya Gitu Kalau demi Anda pribadi Ya terserah Anda Gitu Tapi kan Demi bersama Gitu kan Kita menjaga semuanya Bukan menjaga diri Anda Pribadi sendiri saja Gitu ya Jadi itu Rekan-rekan Semoga menjadi pertimbangan Rekan-rekan Di provinsi Jambi Jadi Tidak ada yang kebal Dengan COVID-19 Dan jangan sok kebal Gitu ya Jangan sok kebal Mari Kita Ikuti Protokol Diganti Apa 5M sekarang Protokol kesehatan itu 5M Apa sih sulitnya 5M Tidak sulit Tidak sulit Saudara Ya Itu saja Pesan dari Youtuber kampung Semoga bermanfaat Tidak menarik Tidak apa-apa Tidak apa-apa Kalau Cerita ini tidak menarik Itu Saya serahkan kepada Dirik kalian Ya Kepada rekan-rekan Kepada Abang-abang Ayu-ayu Pada saudara-saudara saya Di provinsi Jambi Khususnya Itu Terserah dengan Anda Kalau kami Sudah Biasa Rekan-media itu Menyampaikan Informasi Covid Lantas kami Dianggap Koak Dianggap Menceritakan Berita bohong Itu Kami sudah Biasa saja Tapi yang penting Menyampaikan Informasi yang terbaik Untuk masyarakat Jadi Jangan Kami itu Terkesan Kalau saya Mengutip Pernyataan Dari Bang Riza S. Basar Terkesan itu Kami ini Mengabarkan Sendiri Membaca Sendiri Takut Sendiri Atau Khawatir Sendiri Jadi Kami tulis Sendiri Baca Sendiri Kami dengarkan Sendiri Sekarang-kari Kami bercerita Dengan diri Kami sendiri Padahal ini Untuk Anda Semuanya Di luar sana Baik Itu saja Terima kasih Semoga Menjadi Catatan Penting Bagi Anda Masyarakat Di provinsi Jambi Sepanjang Januari Dari tanggal 1 Hingga tanggal 22 Hari ini Kita tidak ada Absen Kasus Positif Baru Di provinsi Jambi Dan ingat Jumlahnya Mencapai 962 Orang Hanya dalam Waktu 22 Hari Hanya dalam Waktu 22 Hari Kalau Kita kalkulasi Dan kita Rata-ratakan Hampir 40 Kasus Sehari Bandingkan Dengan Dari Dari tanggal 23 Maret Hingga Tanggal 31 Desember 2020 Yang lalu Atau Selama 9 bulan Itu ada 3227 Kasus Berarti ada Peningkatan Yang luar biasa Di sini Semoga Bermanfaat Saya bukan Mengurui Saya bukan Memberikan Perintah Siapa Saya Saya bukan Mengajarkan Anda Siapa Saya Tapi Ini untuk Kebaikan Kita Bersama Terima Kasih Salam Yatuh Berkampung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima